Saudara, saat ini saya berada di SMK Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada hari ini, Gubernur Ridwan Kamil meresmikan gedung auditorium SMK Negeri 2 Cibinong serta launching festival digital program Beca Mang Odik se-Kabupaten Bogor. Bisa kita saksikan acara peresmian ini serta para tamu undangan di antaranya Kepala Cabang Dinas Wilayah Denang Sufian Saifullah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Deddy Supandi, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Launching program Beca Mang Odik atau yang dikenal dengan BMO yang bernarasi beja-beja carita Jung Numang Paat, obrolan ngadidik merupakan gagasan dadang Sufian Saifullah terkait pentingnya forum dan rempuk lintas serta entitas satuan pendidikan yang harus diapresiasi. Hari ini kita peresmian di SMKN 2 Cibinong ada beberapa inovasi yang kita launching ada beca Mang Odik beja-beja carita Numang Paat dan menarik gitu kan harapannya program setelah diresmikan ini langsung jalan karena hanya dengan inovasi kita bisa mengejar ketertinggalan. Pembangunan auditorium ini menghabiskan dana sekitar 7 miliar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat diresmikan dengan nama Auditorium Mutiara kepanjangan dari musik terbaik dan juara serta diharapkan Gubernur Ridwan Kamil terlahir orang-orang hebat dari SMK Negeri 2 Cibinong bukan hanya tingkat provinsi tapi juga tingkat nasional. dari provinsi 7 miliar untuk membangun auditorium yang bermanfaat mudah-mudahan lahir karya-karya bakat-bakat orang-orang hebat dari gedung ini saya namai tadi Auditorium Mutiara ya saya titip ke sekolah untuk bikin festival bikin lomba gitu ya makin berkompetisi makin terpacu harapan Bapak tentang sekolah ini Pak? ya harus jadi yang terbaik tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia demikian laporan saya Rayhana dengan juru kamera Randy Bagus untuk SMKN 2 TV